. Dua hari menjelang kunjungan Apostolik Paus Franciscus ke Timor Leste, para peziarah dari berbagai kabupaten di Timor Leste mulai menempati penginapan yang telah disiapkan oleh pemerintah, Sabtu 7 September 2024. Paus Franciscus dijadwalkan mengunjungi Timor Leste pada 9 hingga 11 September 2024 usai melakukan kunjungan Apostolik di Papua Nugini dan Indonesia. Pantauan Pos Kupang, salah satu tempat penginapan yang mulai dipadati peziarah yakni di Desa Tibar, Kecamatan Bazar Tete, Kabupaten Likisa, Timor Leste, Pastor Paroki Atauro, Guido Pereira, saat ditemui Pos Kupang menjelaskan sebanyak 1045 pesiarah dari Paroki Atauro sudah menempati penginapan sejak Sabtu 7 September 2024. Ia menyampaikan para pesiarah yang hadir bukan hanya umat Katolik, tetapi juga umat Kristen Protestan, sebagai bentuk solidaritas antar umat beragama. Ia berharap dengan kunjungan Paus Franciscus ke Timor Leste dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan solidaritas antara sesama umat beragama sesuai tema imanmu menjadi budayamu. Romo Guido juga menyampaikan selama berada di tenda penginapan, hal yang selalu dilakukan ialah berdoa bersama dan juga ada kegiatan hiburan sebelum misa agung bersama Paus Franciscus. Lebih lanjut, Romo Guido menyampaikan semua sarana dan prasarana yang ada, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!